Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di revinaldo channel guys Oke teman-teman di kesempatan video kali ini aku ingin berbagi lagi ya teman-teman Di berbagi tips berbagi pengalaman utamanya buat kalian yang ingin buka usaha sampingan Nah tapi disini aku akan jelasin usaha sampingan angkringan ya guys ya Di menu bakar menu sate-sate dan yang aku jual itu harganya hanya seribuan Dan ini bisa teman-teman lakukan baik teman-teman itu rumahnya di desa di kota ataupun dimana saja Jadi disini aku akan sharing bagaimana cara memulai usaha angkringan ya Usaha angkringan apa saja yang perlu disiapkan dan kebutuhan apa saja yang memang harus kita siapkan juga So simak terus videonya Oke ya teman-teman langsung saja kita bahas satu persatu ya Kira-kira apa saja yang harus kita persiapkan dan kira-kira butuh apa saja nantinya Di video ini aku akan bahas satu persatu ya Jadi sekali lagi buat kalian yang ingin buka usaha kayak aku gini ini sangat potensi sekali ya teman-teman Apalagi kalian tinggal lihat di desa ini karena harganya aku jual pertusuk hanya seribu guys Dan itu pun onsetnya hasilnya juga lumayan bisa teman-teman ikuti dan juga waktunya ini sangat fleksibel So buat teman-teman itu yang juga sudah punya warung kopi kayak aku gini ini sengaja sekali aku romba ya desain ini Aku tambahin tempat pembakaran di depan tapi gak mengganggu pemandangannya ya itu Di belakang teman-teman gak sampai mengganggu merubah suasana di kedai kopi atau warung kopi aku ini Tapi tetap bisa aku jualan menu angringan yang aku bahas disini guys ya Oke tanpa lama-lama teman-teman Yang pertama ketika teman-teman itu ingin buka usaha makanan yang jelas Tentukan dulu itu tempat ya teman-teman Kayak aku gini bisa teman-teman lihat Tempat ini ya ini tempat memang aku persiapkan kenapa aku desain seperti ini guys Karena untuk desain seperti ini saya rasa itu ketika kita mau pindah menu atau ingin menu yang lain Dan gonta ganti sesuai dengan trend hari ini ini bisa guys Seperti contohnya sekarang ini ya karena disini aku jualan menu angringan Jadi disini aku tambahin ini ya tempat pembakaran dan ini juga sudah ada kipas Kemudian yang ingin makan disini juga bisa Nah ini juga masih gak aku rubah ya teman-teman untuk desain warung kopinya Tetap seperti ini ya jadi hanya tempatnya saja Aku tambahin ini ya di depan ini tempat pembakaran karena disini aku pakai arang ya guys Gak pakai kompor nih ya Jadi pakai arang setiap hari aku bersihin dan aku ganti kayak gitu Jadi itu yang pertama teman-teman Kemudian untuk yang kedua Ini kita harus pilih dulu jenisnya ya Ya karena kita itu jualan menu angringan Jadi yang jelas kan pasti menu sate itu ya guys Seperti ini ya salah satunya contoh ini Ini sengaja aku gak nambahin menu ya Nah disini ada menu yang baru aku kukus Kemudian disini ada jenis sosis Dan ini hanya empat ya teman-teman Karena kemarin ini juga kebetulan aku libur guys ya Karena sakit jadi belum sempat nambah yang lain ya Tapi kebanyakan untuk di desa itu hanya itu-itu saja guys ya Jadi menu sosis kemudian ada tahu ada jamur biasanya itu ya Jamur dan juga usus hati juga bisa biasanya guys Itu tergantung teman-teman pilih ya jenis menu yang kira-kira Di rumah teman-teman ini paling banyak diminati apa Kalau teman-teman itu gak tahu ya harus survei dulu guys Maksudnya gimana surveinya ya jualan yang ada dululah Ya kira-kira apa menurut teman-teman itu yang paling banyak disukai Itu saja dulu Nanti nambah-nambah itu bisa guys Jadi gak usah terlalu banyak jenisnya menu satenya Tinggal teman-teman pilih dulu ya dipilah dulu Biar gak terlalu banyak makan modal kayak gitu guys Kemudian yang ketiga teman-teman Kita tentunya perlu menyiapkan peralatan ya Jadi semisal teman-teman itu gak punya tempat kayak gini Sebenarnya masih bisa ya guys Yang penting teman-teman tempat seadanya tinggal peralatannya ya Peralatannya seperti apa teman-teman Kira-kira apa saja yang dibutuhkan Jadi yang pertama tentunya alat pembakar kayak gini ya guys Gak harus seperti ini bisa Di kompor itu juga bisa ya Tapi asalkan ada alatnya itu Sebenarnya ada memang kompor khusus pemanggang itu ya Tapi kalau teman-teman beli tuh kayaknya juga lumayan Tapi kalau buat seperti ini Atau yang punya sate itu ya Yang kecil itu juga bisa digunakan Intinya ada alat pembakar Itu alat yang memang sangat penting Karena disini kita jual menu angringan Jadi menu bakar sate kayak gitu ya Kemudian ya bumbu-bumbu ya Cuma bumbu-bumbu saus Dan sebagainya itu bisa teman-teman persiapkan Hanya itu sih guys ya Simpil itu untuk peralatan yang kita siapkan Itu yang ketiga Kemudian untuk yang terakhir Nah ini kalau bisa ya Terakhir ini sebagai tanda pengenal saja ya guys Ini kadang disepelekan oleh teman-teman Yang ingin buka usaha Utamanya yang jarang sekali Bergelut di dunia sosmed ya Tapi kalau teman-teman itu aktif di sosmed Pasti teman-teman itu ketika Mau beli apapun Itu melihat brand ya Yang namanya brand Jadi aku saranin buat teman-teman itu Buat nama brand Nama angkringan sendiri itu apa teman-teman ya Aku disini Nama warung kapit itu sendiri Dan nama menu angkringan itu juga sendiri ya Itu sudah ada di instagram Bisa teman-teman cek ini ya Ini karena baru belum aku sempat Belum aku Apa Fokusin aktif instagram Jadi yang penting ada dulu ya Kayak aku itu ya guys Jadi yang penting namanya dulu ya Sebagai tanda pengenal Yang membedakan teman-teman dengan Usaha yang lain kayak gitu ya Contoh kayak bakso teman-teman ya Jualan bakso Jelas ada bakso beranak Ada bakso Apa itu Eh banyak sekali lah intinya Itu ya Bakso mercon dan sebagainya Intinya biar ada tanda pengenal Itu yang paling penting Itu sih Yang memang Gak usah banyak-banyak itu dulu Kalau memang teman-teman itu serius Untuk belajar Iya apa Serius untuk Membuka usaha sampingan di rumah Ini Aku buka di rumah Di desa Gak Gak di tengah Dipikir jalan ya teman-teman Aku hanya buka di desa Saja depan rumah Itu ya Karena targetnya juga Ya warga sekitar Aku bisa juga jual di Online juga bisa Jadi Kalau tempat itu Gak harus di Gak harus di pinggir jalan Yang penting strategis Insya Allah Itu Menghasilkan Insya Allah berhasil Kalau kita Tepat ya Yang namanya Rizki kan kita Perlu Perlu apa itu Perlu coba-coba Oke ya Semoga Bermanfaat Teman-teman Wih gelap Ikuti terus ya Video aku Karena Aku akan terus Berbagi Tips Sharing-sharing Pengalaman Yang aku Lakukan disini Untuk mengembangkan Usaha-usaha Teman-teman Yang di rumah Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye Bye